Hai gue mau bercerita sedikit tentang berdua antara gua sama otong koil Hai kebenaran eh beberapa minggu yang lalu gua lihat Hai obrolannya otong koil sama oleh solihun padahal gua mikir tuh nggak jauh beda sama gua sih kalau gua pikir Hai apa sedekah kalau masalah sedekah ya gua gak pernah mikirin itu sedekah atau apa sih ketika gua melakuin berbuat baik sama orang atau gimana gua gak pernah mikir tentang pahala atau apa gua bodo amat gua pernah lebih ayahin anak orang dari kelas 1 SMA sampai dia lulus dan setelah dia lulus ya gua enggak tahu cuma ya nggak hanya ada aja kadang gue tahulah keluarganya itu dibilang kurang juga enggak tapi ya gua gak ngertilah kadang biaya buat makannya buat keluarganya ya dari gua 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 enggak enggak ya gua enggak memperhitungkan itu jadi kalau gua pikir tuh yang di otong koil ceritain tuh bersama tuh walaupun jumlahnya mungkin ya karena gua nggak pernah hitung jumlah sih di otong koil api 2,5 M ya kan duitnya di luar ya gua aku sih mungkin gak sampai segitu tapi gak sedikit juga anjing emang orang-orang yang kayak gitu tuh kadang gua kesel itu kan sekarang gua udah nggak di Jakarta nih gua lagi ada di luar kota ada yang bilang gua kasus lah inilah itulah anjing yang padahal tuh orang dulu tuh lagi susahnya entet lah pokoknya dulu orang-orang yang di toko gua itu ya tidur sampai seminggu dua minggu tiga bulan numpang hidup sama gua kok bisa anjing pada ngomong kayak gitu gitu gua gak pernah mikir lu harus begini nih sama gua nih gua inget nih gua gitu sih tapi kadang emang nyestet juga kalau inget-inget dulu gitu gua dulu sempet punya toko lah dan toko itu udah kayak rumah sakit gak pernah tutup emang gak pernah tutup siapa aja boleh dateng walaupun gue nggak ada dan yang nginep itu dari yang tiga hari dari yang seminggu dari sampai yang tiga bulan ada dan gua gak tahu sekarang tuh baru kemana tapi yang gua tahu ya mereka itu hidupnya sekarang tuh udah enak sekarang udah jadi artis lah maksudnya bukan artis lah dari yang udah terkenal atau gimana anjing kalau gua tahu sejarah-sejarahnya ngentek tuh tapi bukan berarti gua pengen mereka bales juga juga sih tapi paling enggak inget gitu kadang kalau bikin itu nyesek nyesek anjing sumpah mungkin itu yang bisa gua rasain sama yang kayak tonton poli rasain ketika kita ngebantu orang kita sering sedekah tapi siap mulu mungkin emang kita bicara sama Tuhan tuh emang enggak harus kayak gitu kali ya ah gua benci sih kalau ngomong-ngomong sholat ketuhanan itu gua gua nggak ateis gua kadang masih sholat sih gua muslim tapi gua gua juga lupa terakhir selat gua kapan ya agak sih baru-baru ini aja gua harap sih jangan pernah ngelupain dari mana lu berasal jangan pernah ngelupain orang-orang yang dulu pernah nolong lu ya itu sih aku sih namanya si Patron kan beda-beda gua nggak tahu paling enggak lu inget lah dari mana lu berasal dulu kayak gimana gue juga bukan orang bener sih ya adalah gue juga sebelum sempat tinggal sama orang gua sih sepertinya sih gua sama sekali nggak lupa gua inget cuma mungkin waktunya gua belum sempat gua terima kasih atau gimana tapi kadang gua mikir ketika gua beruntung disitu doakan nyokap gua lagi dikambulin karena gua sendiri sih bukan tipe orang-orang yang suka berdoa yang bener-bener gua berdoa gimana gitu enggak kadang gua juga membenci Tuhan juga sih kadang adil gak sih aja Tuhan tuh egois gak sih lu pernah gak sih ngerasa kok lu udah berdoa Allah atau gimana tapi kok malah orang-orang yang kebalik aja dari lu gitu yang beruntung tuh kayak apa sih otong koil bisa mikir begitu sampai gua bisa bukannya gua baca sih kayak batinnya itu anjing nih kayak gitu lah coba deh lu lihat wancaranya si otong koil sama si solihun tapi kalo bener gua ya semiskin-semiskinnya dia anjing masih punya harley masih ada ya masih ada ya gua rasa masih banyak yang lebih parah dari dia sih kehidupannya tapi gua kayak ganyangka aja sih seorang rockstar ternyata memendam luka yang sangat dalam nih tapi bener sih ketika semua orang tuh pasti lu pernah ngerasain lah ketika lu ngerasa ditinggalin gak punya siapa-siapa lu mau curhat sama siapa lu gak punya sahabat sama sih gua gua dibilang gua punya sahabat juga enggak sih gua dibilang banyak temen gua yang seomong sih Jakarta mah ya kenal gua sih walaupun banyakan cuma tau nama panggilan doang tapi orangnya gak tau ini yang mana sih kayak gitu dibilang gua punya temen deket yang deket banget yang biasa gua curhat gua juga sih gua lebih banyak sendiri sih lebih banyak ya orang tau aja ya gua seneng aja gitu lu gak tau ketika gua nongkrong ya gua emang selalu gua bener-bener sih kelihatan sedih atau gimana ya mereka taunya gua pengen-pengen aja ya padahal lu gak tau karena gua ga pernah mau ngebagi kayak misalkan wah gua lagi begini nih karena gua pikir percuma lah lu mau cerita begitu-begitu ke temen lu ke sahabat lu juga karena mereka juga punya masalahnya sendiri-sendiri sih yang mau gimana juga tetap lalu juga sih yang harusnya rasain jadi kesimpulannya antara otongkoye sama gua nggak beda jauh sih dia apa yang otongkoye rasain ya gua pernah rasain entah kehilangan entah apalah entah dicampakkan atau gimana padahal kita ngerasa tuh kita tuh gua jahatnya tuh kayak gimana gitu sejahat-jahat jauh gua mungkin lu mereka mungkin mereka mikirnya wah lu begini nih ya lu gak tau karena lu gak kenal gua kayak gitu dan gua gak pernah mau menceritakan lu no gua gua begini nih gua gini-gini enggak banyak kok orang yang gak tau nama asli gua siapa gua tinggal dimana karena gua gak pernah mau menceritakan sahabat itu bukannya gak mau sih ngapain sih nanti gua bilang gua anak sini tuh tau lu ketemu gua dimana ya karena gua emang banyaknya begitu tersekatnya gua bohong lah atau gimana lah ya karena pas ya nak kata gua pas di Jakarta itu ya gua main emang dimana aja dari jaman sekolah gua anak barat tapi gua nonton di selatan terus kalo gua bilang gua anak Jakarta Barat terus anak anak Jakarta Selatan itu kayak gak tau kayak gak percaya ah masa lu tapi lu ada disini terus dan itu yang sering gua paling males tuh kalo ditanya nama lu siapa karena nah dan nama nih ketika gua di kerjaan di tempat main atau di rumah itu punya panggilan sendiri-sendiri jadi gua tuh kalo mau memperkenalkan ke siapa atau gua tak gua gak pernah ngomong pasti gua udah kenapa ya terserah lu lah gua mau ngomong mau manggil gua apa ya terserah kayak gitu dan gua gak pernah bilang wah gua gua anak sini nih gua gak pernah mau bilang gua gitu sih bukan gak mau ya karena disaat gua bilang suatu saat lu tuh bakal gak percaya misalkan gua bilang misalkan gua bilang gua anak Jakarta Barat nih terus tiba-tiba lu sering ketemu gua entah di blok M lah entah di potlok lah entah di durentiga lah kayak gitu entah di kebayoran lah karena bang pas di Jakarta kabar gua ya dimana-mana dimana-mana ada kayak gitu udah kayaknya panjang banget nih ya buat potong koil semangat terus gua rasa gua yakin setelah ada tempat buat orang-orang baik dan jangan pernah putus rasa dan lu yang ngerasa hidup oh hidup ini gak adil ya sega adil gimana sih terus menguntuk Tuhan ya lu udah dilahir ya nanjing terus lu nguntuk orang tua lu ya lu gak bisa ngalak lah paling gak ya lu syukurin nikmatin aja yang ada ga usah ga usah ga usah menyalahkan orang lain lah ga usah menyalahkan orang lain ga usah menyalahkan keadaan ya ya hidup lu ya lu yang nentuin siapapun gak bisa sih untuk nentuin hidup lu mau keluarga lu mau orang-orang terdekat lu ya mereka cuma bisa ngomong kan lu yang ngejalanin ya itu yang gua rasain ketika kakau gua oke lah udah orang-orang militer gitu kan ya lu harus kayak gini ya lu harus kayak gini ya lu gak tau apa yang gua jalanin lu gak bakal ngerti ya kayak gitu hanya terpaksa dan ketika gua udah coba berdamai nih dengan hati gua gitu coba untuk ketika gua udah stuck nih oke lah gua harus ngikutin kakak gua dan emang itu gak bisa kita bisa kita bisa karena emang ya hidup lu lu yang ngejalanin siapapun lu bisa gua nentuin hidup lu siapapun itu ketika lu yakin apa yang lu jalanin kalau menurut gua ya lu jalanin terus ya sering-sering boleh lah sama sering-sering juga percuma sih kalau menurut gua kalau bukan dari bukan kita-kitanya juga tetap aneh diri kita sendiri sih orang tau apa sih tentang kehidupan kita gitu ketika lu udah ngejalanin sesuatu terus orang itu lalu yang lu jalanin tuh salah ya selama gak ngelanggar hukum dan ngelanggar hukum dan ngelanggar hukum orang lain kalau menurut gua sih jalanin terus selama lu gak nyolong selama lu gak maling selalu mencoba hidup lu lu yang nentuin orang lain